Intro One Piece 1001 Dash Onikashima's Decisive Monster Battle Yohohoho Welcome back again di channel Rengiku Bersama dengan bingin disini Mari kita kupas informasi terbaru One Piece Setelah kita dibuat terkejut Dengan cerita One Piece yang diberikan Ode Sinsi di One Piece Chapter 1000 Tentang propaganda fans art Dan angka keramat 1000 Membuat ekspetasi fans One Piece berharap lebih dan lebih Iya Setelah semua hal yang terjadi Serta lamanya One Piece Chapter 1001 It's time to spoiler Di One Piece Chapter 1001 Informasi yang didapat dari salah satu forum One Piece terpercaya Redord Di bagian pertama Semua fans fanatik Zoro mulai bersoran Setelah sebelumnya Ode Sinsi membuat Zoro menghadapi cicungguk-cungguk anak buah gaido Sekarang ini Ode Sinsi memasukkan Zoro ke dalam tim monster Yang akan menghadapi monster Sesuai dengan judul One Piece Chapter 1001 kali ini Pertempuran monster penentu di Onigashima Jika Mimin gambarkan Pastinya fans Zoro mulai bersorak Dan berspekulasi lihat tentang Zoro dan pedang Enma yang menebas leher gaido Sedangkan Sanji dan Jinbe masih disibukan dengan lawan sekelas anak buah gaido Zoro tidak mau kalah dengan Sang Katen yang memamerkan jurus barunya Ternyata Zoro mempelajari jurus pemotong api milik Kinemon Zoro yang menggunakan serangan pemotong api Kitsunebi Ryu Homurasaki Untuk menghentikan serangan salah satu Yonku Jika Mimin perkirakan Zoro akan membelah serangan api yang dilemparkan Prometheus Hal ini membuat Luffy, Kit, serta Lau kaget Bagian kedua Big Mom melakukan serangan dengan bola-bola api Menurut Mimin Big Mom memerintahkan Prometheus Untuk menciptakan bola-bola api dalam jumlah yang sangat banyak Agar para generasi buruk hangus terpanggang Selain itu ada lelucon Yang terjadi di One Piece Chapter 1001 Di bagian ketiga Semua bajak laut generasi terburuk Melakukan serangan kepada kedua monster yang berjulukan Yonku Apa yang akan dilakukan Luffy dan keempat Supernova lainnya? Sebagian besar pada One Piece Chapter 1001 Menceritakan tentang pertarungan Onigashima Di bagian keempat Atau bagian terakhir Hal ini sangat membuat Mimin berat untuk menyampaikannya Tapi Mimin harus mengungkapkan ini Minggu depan One Piece libur Sedangkan untuk One Piece Chapter 1002 Akan rilis pada tanggal 29 Januari 2021 Pertarungan samurai dan bajak laut menjadi tambah tegang Dan semakin seru saja untuk dinanti Kejutan yang diberikan di One Piece Chapter 1001 Akankah rencana Big Mom dan Kaido dapat terwujud? Sekian dulu pembahasan singkat One Piece Chapter 1001 Terima kasih buat pencinta manga One Piece yang sudah berkunjung menonton video ini Jika sobat nakama menyukai video ini Bantu supportnya ya Dengan cara like, subscribe, dan share video ini Buat sobat nakama yang memiliki emo, teori One Piece Saran dan kritik untuk channel ini Silahkan tulis yang panjang di kolom komentar Akhir kata Mimin ucapkan mohon maaf jika terjadi salah kata dalam pengucapan Salam nakama, salam One Piece Bye Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax